Yo, what's up guys? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya Apa kabar? Korang, aku harap korang dalam keadaan baik dan sehat selalu Dan dimurahkan riski pastinya kan Sebab sekarang nih di Malaysia sudah mengadakan sistem new normal New normal, kalau di Indonesia itu new normal Tapi kalau di Malaysia new normal Sebab terkadang kalau saya cakap new normal itu ada yang memperbetulkan bahwa itu adalah new normal Jadi ya mungkin di sana lain, di sini lain Yang penting hati kita tetap sama, tetap cinta perdamaian Oke tak? Nah itu yang perlu kita tingkatkan ya Jadi perdamaian itu indah guys Wow Pandemi global covid-19 mengubah banyak hal di dunia Adanya pandemi ini membawa kita memasuki fasa new normal Yaitu norma baru Menuju norma baru kita mau dan tak mau Kita siap dan tak siap Kita harus beradaptasi dengan pandemi ini Yang jelas Dengan kita beraktifitas Kita harus menerapkan protokol kesehatan pemerintah Demi memutuskan rantai penyebaran covid-19 Sampai kapan pandemi ini berakhir Kita sekarang ini dihadapkan dengan ketidakpastian Tidak pasti kapan pandemi akan berakhir Tidak pasti kapan kita bisa beraktifitas seperti sedia kala Dan sebagian orang tidak pasti apakah setelah pandemi berakhir Mereka masih bisa mendapatkan pekerjaan dan penghasilan Dan penghasilan seperti dahulu kala Banyak sekali ketidakpastian yang kita hadapi sekarang ini Di satu sisi Covid-19 juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari Covid tidak hanya berdampak kepada kesehatan Tapi juga berdampak pada sektor ekonomi dan sosial Ini adalah fenomena yang sangat mengerikan bagi kita umat manusia Dalam 2-3 hari ini Kes covid terbaru melonjak begitu tinggi Di Indonesia Bahkan perharinya mencapai seribu lebih Apakah ini salah pemerintah Ataukah salah kita sebagai rakyat jelata Sadarlah wai saudara-saudaraku Betapa bahayanya wabah ini Semoga kita bisa melewati ujian ini Dan kita terhindar dari wabah ini Amin Amin Bagi link Dan ternyata setelah aku buka linknya Ini daripada Legend TV Dan disini tajuknya adalah Beza Malaysia dan Indonesia tangani Covid-19 Apa yang Indonesia boleh belajar Ya mungkin ini adalah salah satu video Biar Indonesia boleh belajar dengan Malaysia kot Jadi kita akan sama-sama tengok ya videonya seperti apa guys Indonesia adalah salah satu negara yang merekodkan jumlah mangsa korban tertinggi Covid-19 di Asia Berdasarkan Dr. Calut Seti jadi Jumlah tertinggi Jelas sekali mengambil pendekatan yang berbeza Daripada negara lain seperti Singapura dan Korea Selatan Walaupun Indonesia kini mengambil langkah pro-op Untuk melindungi rakyatnya daripada pengelaran Covid-19 Tetapi adakah ia sudah terlambat Jinjauan kami mendapati orang ramai rata-rata bersetuju Bahawa tindakan yang diambil oleh kerajaan Indonesia sudah terlambat Menurut Deksi Siman Jumka Sudah terlambat Indonesia merupakan salah satu negara yang merekodkan angka terendah dalam ujian saringan Bukan itu sahaja Infrastruktur di hospital itu tidak mencukupi Jumlah petugas sebarisan hadapan juga sangat terhad Sistem penjagaan kesihatan di Indonesia juga tidak mampu bertahan sekalian jumlah pesakit yang menerima rawatan di hospital ini Menyaksikan peningkatan secara mendadak Presiden Jokowi turut memperuntukkan dana sebanyak 26 bilion dolar daripada bajet 26 bilion Kerajaan Indonesia juga telah membina sebuah hospital khusus untuk menempatkan pesakit COVID-19 dari seluruh negara di Pulau Galang Riau supaya mereka boleh menerima rawatan Sementara itu Buat hospital baru Kerajaan Indonesia memberikan sedikit kelonggaran kepada rakyat untuk menjalani kehidupan dalam keadaan normal baharu Walaupun mereka masih ber Ya itu PSBB Namun adakah itu langkah yang terbaik Sehingga kini Indonesia masih lagi mencatat kes baharu yang tinggi dan telah mencecah 31,000 kes Wow 31,000 kes Kita perlu faham bukan mudah buat negara jiran kita untuk melaksanakan perintah berkurung dengan lebih 270 juta rakyat Ini kerana kerajaan memikirkan tentang nasib-nasib mereka yang kehilangan sumber pendapatan jika lockdown dilakukan Berbeza dengan Malaysia yang melakukan perintah kawalan pergerakan pada awal dahulu Meskipun ada segolongan orang hilang pendapatan Namun kerajaan memastikan segala jenis bantuan diagihkan kepada mereka yang memutuskan Ini yang bagus nih Bantuan Bantuan itu terus Kita bisa tengok kan Artis dan NGO itu begitu banyak sekali di Malaysia Sebab ya aku tengok sendiri guys Bahkan orang-orang itu donatur ataupun orang-orang yang mempunyai kekayaan lebih dia akan membagi Tak kiralah itu rakyat mana Dia tetap akan beri bantuan Ini yang sangat luar biasa Play Kekalan makanan yang cukup buat mereka Selain itu Kerajaan kita juga mengarah askar dan polis untuk menjaga setiap kawasan Dan mentas negeri pula tidak dibenarkan sama sekali Ini adalah salah satu langkah yang bagus Mereka pantas melakukan PKP di kawasan hotspot bagi mengelak berlakunya penularan yang besar di kawasan itu ke kawasan yang lain Kepada rakyat yang berdegil Denda akan dikenakan buat mereka Indonesia juga tidak kurangnya Pelbagai denda yang unik mereka sediakan buat rakyat di beberapa wilayah yang langgar Pembatasan sosial berskala besar PSBB Seperti menggantung pelakat tertera ayat yang berjanji akan memakai pelitup muka dan melakukan penjarakan sosial Gambar mereka kemudian akan dibuat naik ke media sosial sebagai peringatan Selain itu ada juga yang diarah untuk membaca Al-Quran Wak yang beragama Islam Denda membersihkan tandas dan yang terakhir dipenjara dalam rumah hantu Rumah hantu Sebenarnya apa yang penting di sini adalah kesedaran dalam kalangan masyarakat itu sendiri Penyebaran berlaku kerana tiada penjarakan sosial Malaysia kini akan memasuki fasa pemulihan Bagaimana perkara ini boleh berlaku dan Macam mana untuk kita kekalkan statistik yang elok ini Penjarakan sosial dan kebersihan diri wajib dilakukan SOP yang disediakan perlu diikut Tidak kira di mana anda berada Tapi rakyat Malaysia akan sentiasa mendoakan saudara kami di Indonesia Yang sedang melawan COVID-19 ketika ini Semoga seluruh rakyat mempunyai kesedaran yang tinggi tentang pandemik ini Dan Indonesia dapat menuju ke fasa pemulihan dengan segera Amin Ini merupakan pesanan daripada Ketua Pengarah Kesehatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah Kita jaga diri kita Kita jaga keluarga kita Kita jaga komuniti kita Dan kita jaga negara Kalau bukan kita Siapa lagi Ya Kata-kata yang bagus kan Kita serumpun Bagus Itu guys video Video daripada Legend TV Jadi kalian boleh support juga Link ada di deskripsi Sebab videonya menurut aku cukup bagus Ini bukan soal perbandingan Tapi ini mungkin akan Menunjukkan ataupun menyadarkan kita Betapa pentingnya Mentaliti yang bagus Betapa pentingnya Kesadaran masyarakat Jadi terima kasih lah Untuk Legend TV Sudah membuat video yang seperti ini Good Job Ya itulah videonya ya Dan disitu kita bisa belajar ya Betapa pentingnya Kesadaran masyarakat Ya aku akui Kesadaran masyarakat di Malaysia Itu memang sangat luar biasa Apalagi mentalitinya itu memang Ya kita bisa tengok ya Dia orang ini betapa patuh Dengan SOP dan peraturan Yang telah kerajaan berikan ya Dan disitu juga ada denda-denda Dan denda samanya itu juga sangat luar biasa Sebab itu mungkin akan membuat orang ini Jera Untuk melakukan kesalahannya lagi Kalau di Indonesia pun Sudah berbagai cara juga Sudah dilakukan ya Bahkan dia akan dihukum di rumah hantu Di rumah kosong kan Ya itu pun cukup menakutkan ya Patutnya kita ini juga jera Tapi ya inilah Indonesia guys Dengan rakyat 270 juta Jadi ya memang Secara tidak langsung itu bukan Masyarakat yang kecil Ini adalah sebuah bangsa yang begitu besar Dan ini kita harus sedar Dan kita juga tak boleh untuk bergantung Ataupun berserah kepada pemimpin Ataupun pemerintah ya Sebab ini adalah tanggung jawab bersama Jadi disinilah betapa pentingnya Kesadaran masyarakat itu Jadi mentaliti rakyat itu harus dipupuk kembali Agar mereka sedar dengan adanya wabah ini Sebab wabah ini kita bisa lawan Dengan adanya kita mengamalkan Sosial distancing Ataupun sosial perjarakan Dan tak lupa juga Kalau keluar itu harus memakai emas Dan aku sendiri lihat kan Kalau di pasar-pasar Aku pernah buat video juga kan di pasar Dan disitu seolah-olah ya Seolah-olah seperti tidak ada wabah ini Dan dia orang tetap bekerja seperti biasanya Ya ini di kampung ya Tapi kalau di kota-kota besar itu juga Memang sangat ketat sekali Bahkan yang di mal-mal itu pun sekarang belum buka Dan bukanya itu nanti tanggal 15 Tanggal 15 ini Dan itu pun akan bertahap ya Sebab pemerintah juga sudah Mencari jalan yang terbaik Untuk meningkatkan ekonomi ini Jadi ini pemerintah sudah Bersusah payah Ataupun upaya begitu Berbagai macam cara telah dilakukan Jadi sekarang ini adalah kita Yang sebagai rakyat Kita harus sedar guys Come on lah Kita pasti bisa melawan wabah ini Kita pasti akan menang Melawan ini Sebab kita bisa contoh Negara jiran kita Yaitu Malaysia Dia sudah masa pemulihan sekarang ini Sebentar lagi Kalau 28 hari terakhir Zero case Malaysia sudah terbebas dari wabah ini Ya Kita harus contoh Negara yang maju Kita harus contoh Mentaliti rakyat Malaysia Jadi New normal ini Antara kita siap dan tidaknya Kita harus tetap siap juga Sebab demi ekonomi Demi keluarga Demi menafkai anak istri kita So Semoga kita bisa melawan Dan kita taklukkan wabah ini Agar kita bisa hidup Lebih sejahtera lagi Kita jaga kita Kita jaga family kita Kita jaga community kita Kita jaga negara Dan kita pasti bisa Kita menang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih